Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore yang santa ini Kedalam waktu segar kita Gimana kita akan memberikan informasi yang sangat eksklusif Sekali buat kalian semua Apa itu? Tengah gaul? Tunggu-tunggu ma Apa? Ini kok bengdronnya biasa sih? Engga lah Iya ini tuh biasa Coba dia di liat Kita ganti bagaimana? Setuju ya Kita ganti ya Ini? Engga dekorasi Ganti ya Dua 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 Oh iya Ya ini lumayan lah lumayan Oh sehati kita ya Oke gini cetak ya Baik Oke Kita menggunakan background ini ya Nah enak kan pake green screen Engga habis biaya jauh-jauh Engga harus kemana-mana Sangat teketin sekali Cuma di rumah dengan kain hijau Sudah bisa ganti tempat Jadi green screen itu ya Green screen itu Jauher Sangat praktisien sekali Kalau kita gunakan dalam kebuatan film Jadi seperti youtuber kita ini Kita-kita youtuber ini Tidak perlu jauh-jauh Kita menghabiskan waktu Menghabiskan biaya Dan lain sebagainya Cukup menggunakan Pembuatan film Pembuatan film Kita sudah bisa memanfaatkan Dimana kita shoot Pembuatan film Pembuatan film itu Green screen sering kita sebut Dengan istilah apa ya Krumki Sok maris kamu sih Biasanya sering kita dengar Istilah dalam pembuatan film itu Namanya Krumki Dimana Krumki Krumki itu adalah penggabungan Dua video Ada dua gambar Dimana gambar yang pertama Itu istilahnya apa Primer Primer dan Skinner Ya Nah dimana gambar yang pertama Itu biasanya Belakangnya itu Backgroundnya Apa Jok Atau biru Transparan gitu ya Nah Dari situ nanti Kita Timpa Timpa Dengan Video yang kedua Oke Hasilnya seperti Kita ini Itu seperti dimana Tau gak sih Dimana Oke Terima kasih Yuk kita lanjut aja Kita akan membahas Cara Pakai Green Screen yang baik Dan benar Dan cara editing Alapun Pakai software apa sih Cara editingnya itu Ya Tetap setuju dalam video saya Dengan hitungan ketiga Subscribe dulu 3 2 1 4 Like Berikan Dan Semuanya Pertama Kita siapkan layar Green Screen Di sini Kami menggunakan Stand layer Untuk membentangkannya Tetapi Si lovers bisa memakai alternatif lain Misalnya Ditebalkan di tembok Setelah itu Kita atur posisi lampu Subject Atau aktor Atau aktor Dan kamera Setelah Green Screen Terpasang Profisi subject Atau aktor Berada di depan Background Dengan jarak sekitar 1,5 meter Supaya bayangan tidak terlalu kuat Di background Kita pasang lampu utama Atau key light nya Yang menyoroti pada Subject yang ada Kemudian Lampu pendukungnya Yang berfungsi mengurangi bayangan pada Subject depan Terhadap Lampu utama Cahaya background Berfungsi mengurangi bayangan dari Subject pada Background Green Screen Cahaya belakang Atau backlight Berfungsi mengurangi Paparan warna hijau Green Screen Pada Subject Nah Untuk editing Kita menggunakan After Effects Klik mouse kanan Import Pilih file Dan seleksi video 1 dan 2 Lalu Lalu klik open Setting komposisi Atur durasi selama 20 detik Untuk resolusi Kita pilih full HD Dan klik ok Drag video 2 ke kom 1 dan coba di play Drag video 1 ke kom 1 Coba di play Pilih efek di bar menu Kling Pilih key light 1.2 Screen color Klik simbol Arahkan ke arah green screen Yang warnanya agak gelap Area green screen menjadi transparan Atur screen matte Tambahkan Clip back Dan juga Clip white Tambahkan Nilai 1 di cream softness Nah Hasilnya Akan lebih baik Kita hilangkan Background Bagian tepi Menggunakan Mask Dengan cara Seleksi Hasilnya Cip jik orang Menjadi hilang Kita pilih Mask Di video 1 Mask 1 Klik Inverted Ya Cip jik orang Kembali nampak Nah Gimana Gampang kan Cara editnya Dan buktikan Bahwasannya Menggunakan green screen itu Easy Gampang Simple Tetapi Hasil yang Jepang 4 Jepang 4 Bagi yang Belum jelas Atau kurang paham Apa yang sudah Kami informasikan Komen juga apa Kami akan Memberikan Mengupayakan Untuk Merespon Semua pertanyaan Anda semua Demi kesuksesan Bersama Kali lagi Jangan tanggung-tanggung Catat aja Di bawah Bagaimana Lebih detilnya Informasi Dalam penggunaan Dream screen Seditunya Seperti apa Blah-blah-blahnya Seperti apa Lihat Hasilkan Oke Terutup Dan Saya tutup Selamat menonton! Selamat menonton!